Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Asepsal Proposional PBM Sekarang ibu mau ngerjain Koper ya, koper lagi nih Jadi Koper itu masuk terus ya ke ibu Alhamdulillah dia, jadi Setiap selesai Gagang Ada slating Setiap slating Selesai Ada roda Jadi sekarang slating yang rusak Slating lagi Jadi terus-terusan ya Tiap hari dia Masuk koper, jadi ini mah Slatingnya yang Gak nyangkut lagi dia ya Tapi daunnya ini masih bagus Daun slatingnya masih bagus Tapi slating udah gak nyangkut lagi Udah kendor dia Jadi gak bisa nutup lagi ya Karena udah rusak Kepalanya yang udah rusak ya Tapi daunnya masih bagus Daun-daunnya ini Masih Belon ompong dia ya Kalau misalkan udah ompong Seperti ini Dia gak bisa Tetep dia harus diganti Slating ya Kalau ini kan daunnya masih bagus Kalau yang Ini kan bekas koper juga Dia udah gak bisa Jadi Yang ini mah Diganti sama ibu Tapi udah selesai ya Ini kan sobek dari slating Dia emang tetep harus diganti Tapi kalau kita yang punya Kopernya masih bagus Daunnya masih bagus Bisa diganti Kepala seperti ini sama ibu ya Kepalanya Dia yang merek Dia kakak ya Yang bagus punya Yang pertahanan Soalnya untuk koper dia Untuk Pertahanan berat dia ya Jadi Kalau misalkan kita Kopernya masih bagus Daunnya masih bagus Mungkin Kalau misalkan untuk Masang slating Kita susah ya Kalau untuk masang slating Kita susah Tapi kalau untuk masang Kepala ini Pasti bisa Kalau kita Mau ngakalin Pasti bisa dia Kalau slating Emang harus dijahit Payah ya Kalau ibu kan emang Tukangnya Dia jahit Masang emang tukangnya Tapi kalau kalian Mungkin susah Makanya kalau misalkan Ini mah nyontohin yang Untuk ganti kepala aja Enggak usah ganti slating Soalnya daunnya ini Masih bagus dia Kita ganti kepala aja ya Sekarang Udah kendor dia ya Kepala slating Jadi udah gak bisa Nutup lagi Jadi diganti yang baru kita Tapi kalau slating Slating koper Kita harus dikasih Dua ya Kiri kanan Dia harus dua Gak bisa satu Soalnya kalau untuk koper Ngebukanya payah Kalau satu Jadi harus Dua Sekarang kita Ininya dulu ya Yang dibongkarnya Bongkar pas Dalamannya dulu ya Di sini Ini juga ya Dia gak ada Kepalanya yang ini Dalamannya yang dulu Tapi tetap Kita jangan Ibaratnya jangan Harus kita pasang juga Dia kan mintanya Ini aja Tapi jangan didimin Yang gak ada slating Kita harus perbaiki Bener-bener ya Kita bongkar dulu ya Kita pasang yang besarnya dulu ya Yang besar ini Kalau masang selating Jangan dari sini ya Jangan dari belakang ini Jadi kita harus dari depan sini Masangnya Dari yang besarnya Masangnya Jadi biar gampang masukinnya Harus sama dia panjang pendeknya Satu lagi ya Ingatkan yang besarnya Yang diatasnya Jangan yang kecilnya Kalau kecil Dia payah masukin Jadi kita harus Dari yang besarnya Gampang dia ya Jadi nyatu lagi Karena daunnya ini Masih bagus dia Daunnya ini Jadi rapih lagi dia ya Kalau masalah ini ya Ini nah Tinggal kita masuk-masukin Seperti ini dia Kita masuk Buka ini dulu Kita masukin ininya Nah masukin ke sini Pasti pakai tangan juga bisa ya Gak jahit pakai tangan juga bisa dia Kalau lebih mudahnya lagi Kita pakai obeng masukin Sebelah lagi Selamat menikmati Biar rapihkan Sekarang kita Kalau ibu disini Di lem dia ya Kalau ibu di lem Tapi kalau Kalau pun gak di lem Dia bisa ya Kalau gak di lem juga Misalkan kita langsung Ininya jahit aja Dia bisa Gak usah di lem Tapi kalau ibu Pasti di lem Lem juga cukup Lem kuning aja ya Kalau bahan-bahan seperti ini Lem kuning aja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sebelah lagi ya Sebelah lagi ya Jangan pakai tangan Kita harus pakai obeng Jadi gak berantakan lemnya Biar dia rapi Selamat menikmati Kita nunggu kering dulu ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita bongkar Dalamnya dulu Kita rapi yang dalamnya ya Selamat menikmati Sebelah lagi Jadi puring Jangan sampai berantakan ya Puringnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sudah rapi Sudah rapi Selamat menikmati 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 kepala sereting ini ya sudah kepake lagi dia kalau yang punya dia kan tadi udah rusak ya udah gak bisa kepake lagi nah ini bekasnya punya dia bekas punya dia ini jadi udah melebar ininya jadi gak nyangkut lagi dia walaupun kita pencet pake tang dia patah ini kalau misalkan kita mau ngencengin biar nutup kita pencet pake tang dia patah jadi gak bisa ya ini tetap harus diganti yang baru kita cara masang seleting kepala seleting koper ya kepala seleting koper ini jadi gampang untuk diukutin gampang untuk dipegang kalau misalkan kita kepepet-pepet apa di jalan apa di mana ya di rumah yang gak ada kerjaan boleh diikutin caranya tadi seperti ibu ya kalau masang seleting kita dari atas dulu dari atas seperti ini masukin ya dari sini ya dari yang besar ini jangan dari yang kecil ini kalau masang seleting tapi dia kiri kanan harus sama ini contoh ya kiri kanan harus sama nah misalkan dia masang kita kita samain dulu ininya seperti ini masukin nah masukinnya dia jadi kalau misalkan suatu saat ini bisa dibeli di ibu ya kepala seleting koper ini ada dia siap di ibu yang hitam yang putih ada ini hitamnya ini putihnya jadi contoh masang seleting seperti ini kita ambil depan tapi biar sama misalkan ini ini kan seleting bagus ini kepala bagus kita masukin ininya seperti ini ya nah dia ininya biar sama antara kiri kanan sama ya masukinnya seperti ini jadi biar biar sama jadi gak macet dia nanti nah ya tuh jadi biar gampang kalau yang keteteran buka lagi dari atas dari atas ini tuh tuh gampang kan gampang untuk diikutin jadi jangan sampai kalau kita masang seleting teker kebok ya teker kebok gitu abis-abisan karena susah itulah ibu kasih contoh seperti itu tadi ya jadi masangnya harus sama antara kiri dan kanan kalau misalkan yang dimana aja yang misalkan seletingnya daunnya masih bagus kepalanya bisa beli daun apa daun seletingnya masih bagus bisa begini masangnya jadi jadi gampang ya ini kan sudah selesai ya sudah selesai yang diganti ibu hasilnya seperti ini pokoknya kalau kita gak mau ngejahit pakai lem aja dia udah beres jadi bisa kepakai lagi kalau yang yang masang kepala kepala aja gampang ibu ya kalau yang tinggal masukin kepala aja dia tapi kalau untuk yang masang seleting karena koper ini udah jadi jadi susah bener jadi harus berapa hari dia nunggu soalnya antrian kalau misalkan kita pegang langsung kan gak bakalan sehari tapi kalau misalkan nunggu antrian di ibu ya soalnya banyak yang lain masuk bangsa koper tas sepatu tiap hari masuk terus ya di tempat ibu udah dulu ya dari ibu ya itu aja dulu tata cara masang kepala seleting kepala seleting koper kalau misalkan gak jelas komen ke ibu ya di depan kantor DPRD Asep Support channel ibunya Asep Sol Proposional PBM ya tapi jangan lupa ya tonton channelnya ya channel Asep Sol Proposional PBM dukungannya subscribe-nya like-nya komen-nya untuk ibu ya oke udah dulu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati